Intro Migran-imigran dari Nusantara Sejak kejadian itulah kota Pontianak disebut-sebut selalu berkaitan dengan Pontilana Suara tertawanya yang melengking ini merupakan sosok yang menyeramkan dan pastinya membuat siapa saja akan merinding ketakutan Sewaktu Ponti ini muncul selalu diiringi dengan wangi harum Assalamualaikum jumpa lagi di channel Tria Teno apa kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat Panjang umur dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari emosi buah dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa Bagi yang sudah subscribe channel Tria Teno saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu like, komen, dan share Lalu aktifkan lonceng notifikasinya Supaya dapat selalu mendapatkan update terbaru dari channel Tria Teno Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas asal-usul Pontilana Sosok hantu atau makhluk astral yang tak kasat mata Dikenal secara umum sebagai sosok roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematiannya Tak heran jika sosok hantu yang sangat populer di Indonesia Dengan wujudnya yang sangat mengerikan Di Indonesia sendiri banyak yang takut jika mendengar kata hantu Karena secara spesifik makhluk ini sangat menakutkan Salah satunya adalah hantu Pontilana Hantu yang dikenal lewat suara tertawanya yang melengking ini Merupakan sosok yang menyeramkan dan pastinya membuat siapa saja akan merinding ketakutan Cerita mitos asal-usul terjadinya Pontilana Konon mitosnya Mulai beredar sejak tahun 1600-an Kuntilanak atau disebut juga Kunti Adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia saat melahirkan Namun anak tersebut belum sempat lahir ke dunia atau belum keluar dari perut sang ibu Hantu Puntilanak ini konon ceritanya berasal dari kota Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat Awal mulanya mengapa Puntilanak berkaitkan dengan Pontianak Karena makhluk astral ini berasal dari kota Pontianak Nama Pontianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak Mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos hantu langsuwir yang dikenal di Asia Tenggara terutama di Nusantara Puntilanak sejak zaman dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigran-imigran dari Nusantara Sejak kejadian itulah kota Pontianak disebut-sebut selalu berkaitan dengan Kuntilanak Karena kisah awal munculnya hantu Kuntilanak berasal dari kota Pontianak Dalam cerita dan film horror Kuntilanak digambarkan sebagai sosok wanita yang wajahnya sangat menyeramkan Dengan rambut yang panjang terurai serta selalu mengenakan dress berwarna putih Dan ada juga yang memakai dress berwarna merah Namun berbeda dengan cerita rakyat Melayu yang menggambarkan sosok Kuntilanak Dalam bentuk wanita berwajah cantik dengan bunggung yang berlubang Kuntilanak juga digambarkan senang meneror atau mengganggu penduduk untuk menuntut balas dendam Sehingga kesan untuk sosok makhluk tak kasat mata ini begitu sangat menyeramkan Tak heran jika setiap orang yang melihatnya akan histeris ketakutan Dari kisah yang bermunculan banyak sudut pandang dan penggambaran tentang sang kunti ini yang berbeda-beda Kuntilanak sering dihubungkan dengan mewangian bunga kamboja Konon mitosnya sewaktu kunti ini muncul selalu diiringi dengan wangi harum bunga kamboja Bunga melati dikaitkan dengan kehadirannya sang kunti Diceritakan juga bahwa pria yang tidak berhati-hati dengan makhluk ini bisa dibunuh Setelah si kunti berubah wujud menjadi penghisap darah Sosok kunti juga sering menjelma menjadi sosok wanita yang sangat cantik Sosok kuntilanak ini tidak bisa digambarkan secara spesifik Karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihatnya Beberapa orang tertentu itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan khusus Seperti orang-orang indigo Dan kuntilanak sangat menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam Misalnya pohon waru yang tumbuh condong ke samping dan juga di rumah-rumah kosong Dan kuntilanak sering sekali tertawa melengking sehingga membuat orang ketakutan kalau mendengarnya Dan hingga saat ini hantu kuntilanak dikena luas di seluruh lapisan masyarakat Indonesia atau Nusantara sebagai hantu yang sangat menyeramkan Demikian cerita asal-usul kuntilanak Semoga bermanfaat untuk anda semuanya Hanya Tuhan yang tahu rahasia gaib dari alam semesta Terima kasih telah melihat video dari Triatenov Salam Misteri Dua Dunia Dan yang belum subscribe Subscribe, like, komentar, dan share Lalu aktifkan loncengnya Supaya dapat selalu melihat update terbaru dari channel Triatenov Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih